Sada ya nak, emak lagi berada di desa Duduotan Purworejo, Jawa Tengah. Baru sebentar tinggal di sini, emak udah punya besti nih. Ada ibu bariah sama neng Anissa. Ini emaknya sebenarnya nemenin ibu bariah untuk bantu antar pupuk ke kebun jambu miliknya. Nah, daripada rebahan aja di rumah, ya emak mending pilih bantu atuh sekalian jalan-jalan. Sada ya nak, lihat di emak hiling-hiling lagi. Seneng emak kalau kayak gini. Nah, caranya hari ini emak sama ibu mau nganterin pupuk ke kebun jambu ya bu ya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, kebetulan juga hari ini tuh jambunya panen ya bu. Iya, iya. Seneng banget. Ibunya mau manen jambu. Emak cuma mau nganterin sambil jiling-jiling. Yuk, Pak Eben ikut kan? Ikut, Pak Eben. Ikut, ayo. Ayo. Aduh, nyampe akhirnya bu. Sekarang enggak turunin pupuknya ya. Taruh aja dah di sini pupuknya. Nanti juga suaminya bu bariah yang bakal ngangkutin buat disebar ke kebun. Nah, sekarang kita mau panen jambu. Kata bu bariah, hari ini teh ada jambu kristal yang siap untuk dipanen. Mantap, oi. Mata teh suka pisan makan jambu. Apalagi ini teh jenisnya jambu kristal. Tinggal di kameramen, kebun jambu ngukul. Pinggirnya tuh padi. Pokoknya sejuk banget ini kameramen. Sejuknya, Pak? Kamu teh kenapa kameramen? Kenapa? Kalau medium in, matanya mundur. Mundur. Kalau jatuh, brabe kameramen. Ya kan, bu? Ini ada yang megangin. Sukanya dia tuh mundur kalau marahin. Ini maju. Beda dari yang lain. Di lahan seluas seribu meter ini, ibu bariah bersama suaminya menanam banyak pohon buah dan sayur. Untuk pohon jambu kristal ada sekitar 130 pohon. Menilobah pisah, ngga? Kameramen. Ini-ini, Mak mau panen jambu kristal. Tuh, udah mateng ini. Jadi, kalau mateng itu agak kuning ya, bu, ya? Iya, betul. Ini udah saya panen, kan? Iya, siap. Sekarang, Mak mau nyobain. Kamu mau ngga? Mau lah. Enggak. Mak sendiri yang nyobain. Sisa, ya. Bu, manis, ya? Manis. Manis. Ada manis, asem, asem. Tampun manis, asem, terus banyak airnya, ya, bu, ya? Banyak. Nah, yang emak tau itu, jambu kristal itu tidak ada biji, ya, bu, dalamnya. Walaupun ada, paling satu-dua. Walaupun ada, paling sedikit. Satu-dua. Nggak banyak, kayak jambu merah, ya? Iya. Namun di mama, ya, jambu kulutuk. Iya, seru. Di sini, mah, kristal. Makan jambu langsung dari pohonnya. Memang mantap pisan, eh. Rasanya mau ngerujak aja di siang hari begini. Soalnya, seger pisan. Oh, iya, sedaya nak, jambu kristal ini bukan buah asli Indonesia. Asalnya teh dari Taiwan. Baru masuk ke Indonesia tahun 1998. Sejak itulah mulai dibudidayakan. Bu, mak boleh tanya? Iya. Ini tuh, kalau panen berapa kali, bu? Dalam sebulan atau seminggu? Kalau manennya, seminggu sekali. Oh, kan seminggu sekali? Bisa dua kali, bisa tiga kali. Dalam seminggu itu, oh? Iya. Oh, jadi kami ramin. Dalam seminggu itu, jambu kristalnya bisa dipanen satu atau tiga kali pemanenan. Pemanenan. Gak harus nunggu lama. Gak harus nunggu lama, iya. Oh, malah mundidil warung kristal ke jambu. Nggak poe, nggak lotek. Nggak, betul. Hmm, betul. Buah jambu ini sengaja dibungkus plastik begini. Agar tidak dimakan sama hama seperti lalat buah. Biasanya mah, mulai dibungkus saat muncul bunga selena. Kok ini mah beda, bu, jambunya? Iya, ini merah ini. Oh, ini merah. Itu yang biasa buat jus. Buat jus? Iya. Sering yang dipakai itu, ya, apa ya, untuk demam. Demam beda itu sering patennya ini. Jambu ini? Jambu merah ini. Ternyata kameramen. Ada dua jenis di sini, jambu. Jambu kristal sama jambu merah. Nah, ini yang maksud. Kalau mak di kampung tuh jambu merah ini. Nah, ini tuh bagus banget. Kalau yang sakit kena DPD. Di jus ya, bu, ya. Bagus banget. Nah, perbedaannya. Ini jambu kristal. Yang ini jambu merah. Mau makan. Dalamnya merah. Dalamnya merah, terus lebih banyak ke biji ya, bu. Ini bijinya. Tapi bijinya tuh cuma di dalamnya aja yang menyeruruh. Hmm, udah. Di tengah aja. Muter aja ya? Iya, muter aja. Jadi bijinya itu banyak, tapi cuma di dalam. Bikit? Dikit. Satu lagi. Biasanya mah, jambu merah lebih sering diolah jadi jus. Sedangkan jambu kristal dijadikan manisan atau asinan. Tapi kalau untuk kandungan gijinya mah, 11-12 kok. Sama-sama kayak vitamin C. Mak mau nanti ya, bu, ya. Cobain aja, bu. Iya. Sekalian nanti mau mak masak. Sama-sama sih neng-neng ya. Ini mah, bisa untuk asinan? Iya. Bisa untuk manisan. Manisan juga bisa ya. Tapi hari ini, Mak nggak buat manisan sama asinan. Mau dibuat kue aja. Bisa ya? Bisa. Apa itu kue apa? Kue apa itu, kameramen? Nogosari. 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 Ntar, karena kameramen sebelah. Mak dari tadi, Mak udah berpikir. Kayaknya jambu kristal enak juga kalau maulah jadi kue Nagasari. Ntar, Mak bocorin deh resepnya. Dijamin bikin enak. Aduh, kameramen. Berat, berat, berat. Tepak, Mak bisa kok, Bu. Mak lumbu bariah baru kenal sama emak. Ini mah nggak seberapa tubuh yang lebih berat juga emak pernah. Tenang, emak bisa. Sadayana, sesuai dengan rencana emak, emak mau langsung aja bikin kue Nagasari. Bahan-bahannya sudah disiapin sama Neng Anissa tadi. Ada tepung hun, kue, panila, gula, garam, santan, dan mutiara. Sadayana. Ini dia jambu kristal yang tadi hasil panennya, Neng ya. Sekarang emak mau bikin kue Nagasari. Kalau disini, Nobosari ya? Naga. Nogo. Nobosari sama Nagasari debat. Sekarang, Neng, tapi potong-potong jambunya. Biar emak yang bikin adonan ya. Iya, Mak. Untuk bikin adonannya, mah gampang pisah, Natuh. Tinggal campur-campur aja. Dari santan, gula, garam, dicampur weh jadi satu. Jangan lupa masukin tepung hun, kue. Aduk sampai tercampur rata. Jangan sampai tepungnya menggumpal, ya. Adonannya mau emak masak hula, ya. Mak, masukin daun pandan, biar wangi. Kuenya belum jadi, tapi terbayang-bayang lembutnya kue Nagasari. Neng, emak minta bikin mutiaranya, dong. Iya, mau emak campur. Biar cantik. Nah, kalau sudah menggumpal begini, siap kita cetak Nisa Dayana. Caranya gampang. Siapkan daun pisang, lalu tuang adonan kue. Dan masukkan jambu yang telah diiris. Terus lipat daun pisangnya, membentuk sugi empat. Kalau biasanya kue Nagasari berisi potongan pisang, Nagasari ala emak, mah. Beda tuh. Jambu kristal juga bisa jadi isian kue Nagasari. Kalau udah banyak begini, saatnya emak kukus. Biar adonan lebih menyatu dan jambunya lebih lembut. Aduh-aduh, emak gak sabar mau makannya. Tapi kudu nunggu setengah jaman, ih. Uh, Neng, udah mateng. Udah mateng, emak. Udah atur, udah mateng. Enggak, emak, angkat aja ini wadahnya, ya. Bikin sama itu, emak. Kameramin. Penyel-penyel gitu, emak. Pasti raksana seger pisang, ya emak. Karena ada buah dari jambu. Enggak. Kristalnya. Masa emak udah dikasih jambu kristal, gak bagi-bagi kue Nagasari-nya kebubari, ya. Yang punya jambu juga harus coba atuh kue bikinan emak. Ini namanya Nagasari, Nogosari. Kalau di Jawa tuh Nogosari. Kalau di Imak tuh Naga, Nagasari. Jadi sama Nogos sama Naga, ya. Perbedaan ya. Perbedaannya. Tentara Jawa sama Naga, ya. Tapi, iya, tetep seperti ini jadinya. Nagasari. Ini tuh yang spesialnya, isinya kami satu pisang. Sekarang mah, jamu kristal yang tadi dipanen itu loh. Sekarang makan. Aduh. Mangi, kata-manya nandu jahat. Panas kene. Panas sih ini makan. Panas. Aromanya ya. Aromanya jebuk. Cici kristal, jagung kristalnya. Nampak, 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 isi wangke. Dimakan selagi panas begini, bikin tambah nikmat, ooy. Senang banget, emak. Lihat ibu-ibu dan si Neng pada antusias banget makannya. Jambunya tuh segar. Lembut, gak keras. Ternyata kalau dibikin kukusan kue gini, enak. Pokoknya, seada ya, nak. Raus pisan. Resip mah enak gitu loh. Yang penting mah berani mencoba dan nyakin ibu-ibu. Nagasari isi jambu kristal itu, bukannya, bukan hanya enak saja. Tapi juga ada manfaatnya, buk. Apa itu? Satu, bikin mata kita tambah. Kling. Kling. Buat si Neng cocok. Terus buat jantung itu, kesehatan jantung bagus juga, buk. Terus yang paling penting, buat mirumin belak badan kayak emak gini. Iya, kok gak turun-turun ya, emak? Tapi... Kena makan terus. Enak ya. Lanjut, buk. Makan. Ayo, Neng. Ayo, saya nambah lagi ya.